Terima kasih masih bersama Pak Faisal Bastri. Pak Faisal, katakanlah kuartal ketiga kita juga minus ya, berarti resesi ya. Itu dampak berat bagi kita itu apa? Yang jelas angka pengangguran akan naik. Kalau sekarang saya perkirakan itu sudah menembus 7 persen ya. Terakhir kan Februari belum ada corona, itu 4,99. Sekarang saya perkirakan sudah 7. Kalau terus sampai, nanti kan diumumkan lagi kalau saya tidak salah bulan Agustus ya. Data pengangguran bisa ke arah 10. 10 itu sudah berat buat kita ya. Kemudian kemiskinan meningkat. Itu dua, kemiskinan dan pengangguran. Sementara kita tidak dalam posisi untuk memperlebar defisit lagi, mau utang kemana lagi. Semua negara kan mencari utang. Jadi kita semakin berat. Ya oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu semua, anggaran-anggaran yang digunakan untuk pembelian dari luar negeri, sudah dibekukan dulu lah ya. Seperti masih ada itu pengadaan alutista 19 triliun. Yaudah lah, nolkan dulu. Jangan beli sukhoi dulu. Jangan belanja-belanja yang begitu dulu lah. Nanti kita rapel deh untuk modernisasi persenjataan karena kita juga perlu ada ancaman dari di Laut Cina Selatan gitu-gitu kan. Pakat. Kemudian juga anggaran-anggaran yang terkait dengan infrastruktur diutamakan untuk proyek-proyek menciptakan multiplier besar. Nah lantas, bansos-bansos itu semuanya cash. Jangan sembako. Itu juga menyengsarakan UKM. Menyebabkan 20-25 persen dana bansos itu menguap. Bukan untuk penerima. Itu ada 120 triliunan itu. Dalam bentuk itu. Mengakibatkan... ...besar rakyat sepi. Karena dikasih lagi dananya. Apaan sih ini pembeliannya? Jadi lebih baik cash ya? Semua cash. Tapi dengan kondisi masyarakat kita yang belum semua punya rekening, memang bisa? Bisa pakai Gojek. Apa namanya itu? GoPay, OVO, apa segala macam menambahkan. Nah sisanya baru. Satu demi satu lewat kantor pos kan masih bisa. Asal alamatnya seada. Lewat kantor pos 100 persen sampai. Ya, 100 persen sampai. Tepat waktu. Kalau pakai sembako, ada panitia pengadaan. Ada panitia packaging. Di dus-dus itu. Pakai lakban. Panitia pengiriman. Waduh, itu birokrasi senangnya begitu. Bikin proyek pengadaan. Jadi tolong deh. Terutama Jakarta nih. Mau apa sih Jakarta itu? Masih mikir-mikir gitu-gitu ya. Tadi Pak Faisal sampaikan bahwa angka kemiskinan meningkat. Tajam ya. Dan kalau kita lihat sekarang, banyak yang kena PHK. Itu kan dari kelas menengah. Yang bisa turun ke kelompok kerentan miskin. Jumlah kelas menengah kita kan sekitar 115 juta. Nah, menurut Pak Faisal, apakah bansos yang diberikan hanya ke kelas bawah, harusnya juga diberikan kepada kelas menengah yang mengalami PHK atau pemotongan gaji? Kan tidak semua. Jadi katakanlah kelas menengah yang tabungannya banyak. Ini kan sharing burden. Jadi saya perkirakan, oke, sangat miskin, miskin, rentan, miskin, vulnerable, dan aspiring middle class itu. Jadi dia belum sampai kelas menengah, tapi dia sudah jadi calon. Jadi itu masih 3 jutaan itu per orang ininya. Nah, itu yang mereka yang harus ditangani ya. Diberikan, suntikan untuk bisa terus berkonsumsi setidaknya sampai September gitu. Nanti dilihat lagi sampai Desember. Nah, kita punya keyakinan sampai Desember maksimum karena virus sudah kita bisa kendalikan kan. Mereka sudah bisa ngantor lagi. Tapi kalau ketidakpastian seperti ini, kemarin ini ada kantor pemerintah dibuka, langsung ditutup lagi 2 minggu. Karena ada satu yang positif gitu. Nah, jadi kalau buka tutup itu, mental jadi rusak. Iya kan? Ketidakpastian semakin tinggi, semakin berat beban untuk memompakan terus bantuan ini kepada masyarakat karena uangnya sudah tidak ada. Ini kan bantuan langsung tunai kan berhenti bulan Juni ya. Beberapa bantuan BLT tunai untuk Jabodetabek, non-Jabodetabek kan sudah stop. Nah, menurut Pak Faisal, apakah ini akan perlu diperpanjang lagi? Harus wajib. Kita lanjut segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di spesial interview. Tahun ini katakanlah resesi, tapi tahun depan kita bisa rebound, kita bisa positif ya Pak Faisal ya? Positif setidaknya 4 persen, setidaknya. Oke.